Bismillahirrahmanirrahim Saya insis bahwa acara ini harus offline Nomor satu, kita menghargai kompetensi kita Ya kita pahamlah kalau ikut acara online Tahu sendiri ada yang sarungan, ada yang tidak pakai audio, ada yang video, tidak jelas Itu sama sekali tidak merepresentasikan rasa hormat kita pada para pembicara Jadi pembicara sudah berusaha memformulasikan ilmunya, kompetensinya Dan apresiasi yang terbaik adalah hadir dan melihat langsung dan berinteraksi sebetulnya Jadi saya berterima kasih kepada tiga orang pembicara Dr. Citra, Dr. Citra ini adalah staf di Departemen Biokim ya Pak Citra Kebetulan ketua tim genetika FKUNER itu teman saya satu angkatan Coba handpick satu orang, Dr. Citra yang dipilih Jadi beliau akan sangat betil menjelaskan tentang genomik Denaga Lelastcular Disease Yang kedua nanti ada Dr. Jeff Mann Dia teman saya yang ikut mendirikan FKU BAYA di tahun 2015 Kami berdua bahu-membahu Ternyata jalan menunjukkan dia jadi seorang spesialis farmakologi klinik Dan satu-satunya farmakologi klinik di Surabaya mungkin sekarang ya Oh sudah tiga Cuman yang ketua perhimpunan nasionalnya beliau, Dr. Jerman Dan yang terakhir, ya ini yang baik starnya kita semua Dr. Yusuf Asega Teman saya mulai SMP kelas 1 Nah, terima kasih Prof. Yogi, Dr. Jeffrey, para senior, Dr. Tomo, Dr. Lili dan sebagainya Alhamdulillah kami-kami yang muda-muda ini masih semangat terus untuk ngopeni para senior, melayani para teman-teman sekalian Dan insya Allah semua kegiatan berkicap Bang Surabaya per hari ini selalu akan ada SKP-nya nanti Jadi tidak ada alasan buat anggota berkicap Bang Surabaya untuk kematir kurang dari SKP Semuanya kita jamin akan ber-SKP nanti Dan terima kasih pada para undangan Dan kami izin memperkenalkan ini gedung halus oper di kami Hasil IPR dari para senior, mulai Prof. Yogi, Dr. Jeffrey, yang turut membantu dan mengendorse kita untuk mandiri Kuncinya itu adalah kemandirian dan ke depan Bang Surabaya akan tetap mandiri Terima kasih sekali lagi kehadirannya Selamat menikmati ilmu yang menurut saya sangat baik Dan semua sudah berebut untuk terkait dengan genomik ini karena terkait dengan precision medicine Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum Wr. Wb Walaikum Assalamualaikum Wr. Wb Selanjutnya langsung kita masuk acara saja dok Kami serahkan Jadi pada seminar kali ini kita ada tiga orang pembicara yang expert di bidangnya Kami undang yang pertama adalah dokter, dokter Citrawati Diyah Genconologu, Magister of Science Monggo, waktunya unlimited kok Asal ngerti kalau zaman saya dulu genetika itu paling susah Apalagi yang ruwet-ruwet kayak begini Cuman saya sering mendapat pertanyaan dari pasien Dok, orang itu perokok, kok gak serangan jantung Aku baru nyoba minci perokok, kok gak serangan jantung Gampang, genmu jelek Apakah ada jawaban dari presentasi dari dokter Citrawati? Silahkan dokter Citrawati, kalau sudah tempat kayak persilahkan Itu pacarnya diangkan saja dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sedikit reminder mengenai genetik karena Kalau kita bicara tentang gen, mungkin ini merupakan bagian dari DNA yang mengkode protein Karena DNA sendiri ada yang mengkode protein dan tidak DNA sendiri merupakan cetak biru yang penting untuk menyusut macam komponen sel Dan terdapat pada sebagian besar organisme dan juga pada beberapa virus Untuk seluruhnya mungkin dulu pernah dapat ya waktu pelesek satu seperti ini Jadi DNA ini terdiri dari double strand Karena masing-masing strandnya ini terdiri dari fosfat, gula dausiribosa, dan basa nitrogen Dan sifatnya antiparahrel Jadi disini mereka saling berhubung satu sama lain pada bagian basa nitrogennya Disini A dengan C dengan ikatan hidrogen yang menghubungkan mereka semuanya Kemudian ATGC-nya ini yang nanti menentukan keuntutan basa dalam gen atau DNA-nya Kemudian kalau kita bicara tentang gen lebih lanjut lagi Struktur dari gen itu sebenarnya lebih kompleks lagi Seperti yang terdiri di sini Gen itu tidak hanya terdiri dari komponen penyambi atau pudingnya saja Tetapi bagian regulator Di sini termasuk juga promotor Yang tidak masuk untuk mengkode protein tetapi mengatur semuanya Dan dari bagian pengodoh ini pun ada bagian exon dan bagian intron Jadi kalau kita lihat lagi dokter sentral biologi molekuler DNA ini dipakai sebagai template atau cetakan pada proses transkripsi untuk sintesis RNA Kemudian RNA ini dipakai sebagai template atau cetakan Dalam proses transkripsi untuk sintesis protein Jadi dalam proses ekspresi gen antara DNA RNA yang seperti ini kita lihat sering terkait Dan kita lihat di sini bagian RNA atau messenger RNA ini Adalah komponen exon dari DNA Jadi dalam proses maturasinya bagian intron dari DNA ini akan displicing atau dibuang Untuk kemudian exonnya disambungkan dan jadi RNA kemudian dipakai untuk sintesis protein Jadi sebenarnya prosesnya itu melibatkan proses yang kompleks Kita melakukan bicara antara genome, genetik, dan phenotype-nya seperti ini Proses ekspresi gen ini juga melibatkan tiga macam ini tadi Dari DNA-nya sendiri, bagian dari genomic-nya, bagaimana variasi gen-nya, bagaimana regulasinya Kemudian dari RNA atau transkripsi-nya sendiri dipengaruhi oleh MikroRNA, proses spasinya, modifikasinya Dan protein-nya sendiri dipengaruhi oleh penispasan atau protein-nya Lalu post-correlasi dan sebagainya Yang ini kita kenal dengan post-transkripsi-nya modifikasi Dan ini kita hubungkan untuk mencari pengaruh antara tiga faktor ini terhadap phenotype Jadi biasanya dalam mempelajari genetik ekspresi gen, kita tidak hanya mempelajari genomic-nya saja Tetapi bagian transkriptom dan protein-nya juga Jadi kalau kita bicara tentang genomik ya Itu ada beberapa macam omik yang terlibat di dalamnya Ini hanya genomik saja, tetapi juga transkriptomik, proteomik, dan metabolomik Melibatkan komponen-komponen ini Dari gen, lalu ada faktor namanya epigenetik atau epigenom yang mengaruhi regulasi dari gen Lalu RNA-nya, transkriptom-nya, protein-nya, lalu metabolom Kalau kita bicara semakin metanel itu lebih ke arah environmental Tetapi kalau semakin metanel disini dari awalnya ini faktor giri kebel Artinya disini dalam patogenesis suatu penyakit Antara genetik faktor dan environmental faktor ini saling mempengaruhi satu sama lain Misalnya dalam penyakit radiofaskular Dan ini kalau kita kembangkan misalnya untuk membuat suatu polygenic score Itu akan sangat penting mengajar antara sebagian-macam faktor ini Dari RNA-nya, peropi-nya, gen-nya, metanel saya, permintaan marker, dan sebagainya Untuk variasi gen, jadi di dalam DNA kita, dalam gen kita Kita memiliki kesamaan 99% dengan orang lain Jadi antara saya, dengan tempatku semuanya itu memiliki 99% gen yang samanya, 1% yang berbeda Walaupun hanya 1%, 1% itu menentukan berbagai macam struktur, putih, dan jumlah atau kacar protein dalam peribadi kita Yang ini nanti mempengaruhi bagaimana penyakit kita, karakteristik, dan bagaimana risiko Terjadinya suatu penyakit pada orang satu dengan yang orang lain bisa jadi berbeda Dan variasi ini ada sifatnya harmless, ada yang harmful, ada yang juga yang tidak terlalu kelihatan Jadi dia bisa menyiapkan risiko terhadap penyakit tertentu Dan kalau kita lihat tadi, kalau bagian begini itu ada bagian komponen protein dan bagian bukan komponen, putih, dan putih, dan putih Ini kalau kita selalu belajar ada beracam-macam, tapi sedikitnya ada dua, yang bisa berubah Yang bisa dipengaruhi oleh variasi dalam peribadi seseorang Yang pertama adalah variasi pada struktur proteinnya Jadi fungsi dari protein dan struktur dari protein itu bisa berubah Yang ini bisa diteriti lebih lanjut bagaimana perubahannya dengan molekuler protein yang disini Kemudian kalau bagian komponen, dia tidak mengenali struktur dari proteinnya Tetapi dia mengenali ekspresi gennya Menyebabkan upregulation atau downregulation dari ekspresi gennya Ini bisa dilihat dari kader protein atau RNA Kemudian kalau kita lihat disini bagian komponen DNA itu jauh lebih banyak dari bagian komponen Jadi mungkin variasi yang lebih banyak disini ada di bagian komponen Kemudian kalau dulu kita kenal ada dua istilah ya Polimorfisme dan mutasi Kalau dulu polimorfisme ini dikatakan sebagai variasi yang terjadi pada lebih dari 1% populasi Sedangkan mutasi adalah variasi yang terjadi pada kurang dari 1% populasi Sekarang lebih dikenal adalah varian Namun varian untuk yang lebih umum dan prior varian untuk yang lebih jarang Polimorfisme ini jenis single-populator polimorfisme atau SNIP Jadi variasinya ini hanya terjadi pada 1 nombor 3 Penggandian nombor 3 atau substitusi pada 1 daerah gen Jadi kalau gen disini ada banyak varian yang mungkin terjadi Jadi istilahnya lukus Dalam 1 gen pun SNIP bisa terjadi pada beberapa lukus Karena kita kalau melakukan penelitian pada suatu gen Harus tahu gen mana yang akan terlihat misalnya Gen P53 Kemudian di mana daerahnya Daerah-daerah ini menentukan bagaimana apakah struktur protein yang berubah Atau ekspresi gennya yang berubah Mungkin di promotornya, inkron, exron, atau bagian lain Lalu variannya bagaimana Yang sering adalah SNIP substitusi Tapi ada juga yang berubah insersi, delisi, dan sebagainya Kemudian untuk nomor kodol, inkron, asam, aminomnya Kita juga harus tahu Lalu ada yang namanya reference sequence number Karena ini ada dalam data bank atau gen bank Kemudian harus tahu juga bagaimana perubahan ke indah Misalnya dari A, B, C Misalnya ini penelitian yang pernah kami lakukan Polimorfisme Berhasil pada gen foto Nomor minus 395A Ini berarti letaknya ada daerah promotor Karena kodenya minus Kemudian substitusinya adalah nukle 3G Dan juga menjadi nukle 3A Dengan nomor reference sequence sekian Yang mana foto ini bisa berubah ekspresi gennya Apabila ada polimorfisme pada daerah ini Protein-ploto ini dikenal sebagai protein Yang sifatnya kardiprotestif Dia berperan dalam metabolisme regulasi mineral Terutama kalsium dan fosfat Kalau misalnya terjadi senipaga gen foto daerah promotor ini Kardipoto itu akan menurun Sehingga kita rentan mengalami disregulasi mineral Dan ini berarti pada berbagai macam penyakit Seperti aging, coronary artery disease, dan penyakit-penyakit lain terkait Dan yang perlu diperhatikan juga Bahwa varian ini bersifat khusus pada etnis tertentu Jadi setiap populasi ras etnis Memiliki genota yang berbeda-beda Pengarus ini terhadap risiko suatu penyakit Misalnya bisa berbeda antara ras satu dengan ras yang lain Maka biasanya kita lakukan pedigree 3 generasi Untuk memastikan tidak ada misalnya Kaling campur atau tercampuran dengan ras Ini misalnya bisa kita lihat pada bagian ini Bahwa gen-gen terhadap doksifikasi Slash oksidatif, DNA repair Bisa berbeda dengan terhadap risiko Antara populasi Eropa Populasi East Asia dan South Asia Dengan juga ini misalnya Biasanya kita lihat di bagian data gen ya Kita bisa lihat bahwa Tolimorphis lu gen interlegen 6 Mungkin banyak ada populasi Eropa Tetapi tidak ditemukan sama sekali Pada populasi East Asia Dan hanya sedikit pada populasi Afrika Itulah pentingnya kita melakukan penelitian itu Seperti pada ras tersebut tertentu Dan hingga saat ini Yang dilakukan pada populasi Asia Pada ras Indonesia Itu penelitiannya masih sedikit Sebagian besar penelitian-penelitian sisa yang ada Itu masih pada populasi Eropa atau Amerika Lalu berikut ini Berapa teknik untuk deteksi varian Yang dulu banyak dilakukan adalah teknik PCR Tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan Lalu ada real-time PCR Menggunakan teknik AC Dua ini lebih praktis Tapi lebih lemah Hanya bisa mendeteksi satu loku saja Yang lebih luas adalah sequencing Sangat sequencing yang bisa Sampai sekarang dikerjakan Kita bisa tahu urut-urutan Nukul lidah TGC-nya dengan urut Yang lebih canggih ada makro array Dan sekarang berkembang next generation sequencing Kemudian dari sequencing Kita tidak hanya mendeteksi Motasi atau kolum artisme pada satu titik saja Tapi bisa pada berbagai macam lokasi Jadi biasanya Kalau kita memperiksa Kita ambil darahnya Dan kita pisahkan Ambil bagian BMPUS atau BBMC-nya Karena BBMC ini adalah bagian sel darah yang berimpi Lalu dilakukan isolasi Ekstraksi PCR Lalu pemisahan di electrophoresis gel Ini prosesnya tidak lumit dan gampang dilakukan Setelah ini bisa dilakukan sequencing Atau proses-proses yang lain Nah ini mungkin sedikit pengenalan tentang sequencing Kalau sekarang yang masih banyak ditakai adalah Summer Sequencing Kita bisa menekan urut-urutan yang boleh tidak Tapi sudah berkembang juga next generation sequencing Baik yang second generation Maupun third generation Yang third generation ini pun sudah mulai masuk Indonesia Apasitasnya tentu lebih luas Yang third generation atau next generation sequencing ini Kalau summer kita mungkin hanya bisa sampai beberapa ratus Baik-baik saja Tetapi kalau next generation sequencing Kita bisa mengatakan bahkan seluruh genom manusia Nah ini ada beberapa klasifikasi Dari next generation sequencing Untuk whole genome sequencing ini Semua genom manusia Baik pengkode maupun tidak pengkode bisa ditetakkan Kemudian untuk whole exome sequencing Ini hanya bagian exome-nya saja Jadi hanya bagian pengkode saja yang ditetakkan Ini cukup cost effective Karena memang hanya 2% saja Kemudian untuk targeted sequencing Ini gamenya Ini gamenya Sudah ada panelnya sendiri-sendiri Jadi dari pabriknya kita bisa request Mau panel untuk penyakit tata Sayangnya sampai saat ini yang banyak adalah Karena untuk penyakit hereduter Jadi penyakit-penyakit rare inherited disease Untuk penyakit seperti cardiovascular itu Belum ada yang established Kemudian yang juga banyak itu pada cancer Cancer sudah ada banyak targeted sequencing panel-panel game yang established Memang ini lebih cost effective Tetapi kita tidak bisa memilih gennya Jadi ini untuk perbedaannya Jadi intinya disini bagian non-pengkode pada gen manusia itu sebanyak ini Jadi kalau kita lakukan whole genome sequencing ini Agak tidak efektif ya Tidak cost effective Karena banyak sekali bagian non-pengkode-nya dibandingkan pengkode-nya Yang mungkin lebih efektif adalah whole exome sequencing Karena disini variasinya semua bisa kita dapetkan pada coding region Dan untuk targeted sequencing ini Hanya sekitar 50-300 gen saja Tergantung pada penyakitnya Nah selain DNA Jadi saya katakan juga Sebenarnya kita menerima juga Pemeriksaan RNA dan protein Untuk memahami lebih lanjut Bagaimana yang terjadi di dalam manusia saat itu juga Karena kalau DNA itu Ya prosesnya panjang untuk sampai sindesis protein Di sini dengan memahami RNA dan protein Itu bisa menjadi biomarker untuk memahami penyakit tertentu Dan bagaimana patogenesis Serta mekanismenya Sehingga precision medicine ini akan lebih precise lagi Selain itu ada juga faktor epigenetik Atau epigenumik Jadi di luar gen ini ada faktor-faktor lain Yang mengaruhi ekspresi dari gen itu Misalnya microRNA Lalu mentilasi DNA Nah kemudian modifikasi histone Asetilasi Di asetilasi Yang ini dipengaruhi oleh faktor Tinggungan juga Misalnya development Kemudian senyawa kimia Obat-obatan tertentu Aging dari diet Yang banyak itu sekarang mungkin diet ya Makanya sekarang ada juga Nutrigenomik Mempelajari bagaimana pengaruh faktor nutrisi terhadap ekspresi gen Jadi ini adalah pengaruhi microRNA Yang merupakan bagian dari epigenetik Mana microRNA ini bisa mengenalih ekspresi gen Melalui represi translasi Kemudian degradasi mRNA Dan ikatan dengan toll light receptor Misalnya disini banyak penelitian juga Yang mulai mengaktifasikan microRNA ini Untuk terapi pada faktor-faktor fisis Karena microRNA ini bisa Mengaruhi perkembangan dari kartu myocytes Kemudian dia mengaruhi maturasinya Mengaruhi proliferasinya Dan regenerasinya juga Sehingga bisa diterapkan Pada kartu yang kunjungi Misalnya pada myocytes MicroRNA ini juga banyak dipengaruhi oleh Pertor flutrisi Yang tadi saya katakan mutigenomik Misalkan disini Ketika kita banyak mengkonsumsi suplemen adioksiden Polyanxidrotein fatty acid Dan diet-diet sehat lainnya MicroRNA yang bagus untuk jantung Itu akan menungkap ekspresinya Sedangkan yang kurutu jantung Itu juga akan ditekan ekspresinya Jadi mempelajari genetik itu Sekarang sudah sampai tahap epigenomik seperti ini Ini adalah integrasi antara faktor genomic Transcriptomic dan epigenomic Yang mudahnya mulai dari variasi gen Kemudian ekspresi dari gen slicing dan sebagainya Ini bisa kita analisis untuk mengetahui funksional efek dari mutasinya Membuat suatu network dan pada analisis dan integrasi Jadi kita bisa memahami lebih lanjut aplikasi penyakit dan juga bagaimana untuk memprediksi risiko Mendeteksi dan sebagainya Misalkan yang banyak establish itu Pada cancer ya Saya rasa kalau cancer ini banyak gen yang sudah establish Misalnya saja BRCA1 Orang-orang dengan mutasi BRCA1 dan BRCA2 Apalagi disini akan meningkatkan risiko untuk terjadinya cancer Untuk cancer ini memang penelitiannya sudah banyak dilakukan Kemudian untuk cardiovascular disease sekarang juga Banyak sekali dilakukan Genomic analysis sequencing Di mana penelitian-penelitian tentang genomi ini Bisa menentukan gen-gen sebagai faktor predictor Penyakit cardiovascular di masa depan Selain itu juga dipakai untuk lifestyle intervention Ternyata banyak penelitian yang menyebutkan Sebaiklah orang-orang dengan risk skor yang tinggi Untuk penyakit cardiovascular Ketika dilakukan intervensi Berupa management diet, management lifestyle Itu reduksi risikonya jauh lebih besar Daripada orang-orang dengan skor yang rendah Pada genetiknya Kemudian respond treatment ini juga banyak dimengaruhi Selain dari siswaan maka genomic ya Ternyata orang-orang yang memiliki faktor genetik yang tinggi skornya Ketika diberikan terapi Mereka akan merespon terapi rata-rata dengan lebih baik Dibandingkan orang-orang dengan skor risiko genetik yang rendah Jadi untuk aplikasi di masa depan Ini masih memiliki banyak ruang Kemudian ini banyak penelitian seperti yang dilakukan oleh Mereka memiliki current situation disini publikasinya di jurnal Jadi kalau dulu kita kenal Framing Henry score dan full cohort equation Yang merupakan kekembangannya untuk Prediksi risiko coronary heart disease disini Ternyata ada kombinasi yang lebih bagus yaitu Antara PCI dan polygenic risk score Karena kalau hanya berbekal skor clinical risk saja Ada banyak populasi yang lebih bisa tercover Sehingga dikentangan lebih lanjut dengan adanya Polygenic risk score Jadi kita bisa lihat disini Memang performa dari polygenic risk score ini Kalau sendirian tidak terlalu besar Untuk clinical risk, dia lumayan Tetapi ketika dikombinasikan antara clinical risk factor Dengan polygenic risk score Kemampuan deteksinya lebih tinggi Dalam deteksi cardiovascular disease Misalnya saja disini pada Atrial fibrillation Coronary arthritis disease Thardial diabetes Dan yang lain Dan disini lebih most effective Untuk mencegah Persentase dari cardiovascular event Dibandingkan clinical risk score saja Kemudian dari sisi treatment Orang-orang dengan PRS Atau polygenic risk score yang tinggi Itu reduksi risikonya Lebih besar Apabila diterapi Dengan obat-obat Kalau misalnya Ketika dikombinasikan Tidak hanya pada Corona RTDC Pada antinya Pada hypertension Dan pada penyakit-penyakit lain Risk score Pake genetik ini Sudah mulai dipermbangkan Akan tetapi memang terdapat Beberapa Tantangan ya Dalam pembangun Parameter genetik Yang dibilih ini Jadi Secara patogenesis Memang banyak gen yang terlibat Dalam penyakit cardiovascular Misalnya Pada coronary artery disease Terdapat Banyak gen yang terlibat Dari sisi blood pressure-nya Proliferation cell-nya Neopostularisasi Aminogenesis Nitrate oksisinal Dan sebagainya Sehingga Merupakan PR Kita bersama Untuk mencari Game dan berkus Yang memang Memiliki potensi Resiko terbesar Dan ini juga Berbeda hasilnya Antara Ras, populasi Dan Ft1 Dan yang lain Mungkin juga Faktor peralunya sedikit banyak Juga mempengaruhi Terutama Juga disini Untuk Minikal aplikasi Dan post-energitasnya Juga harus Dikaji Lebih lanjut lagi Tapi disini Secara umum Penggunaan di skor ini Tidak hanya Untuk Memprediksi Resiko saja Jadi Selain Faktor-faktor Genetik ini Faktor Environment Lifestyle Diet Ini juga berperang penting Dalam Koronelik aktivis Tetapi Orang-orang Dengan skor yang tinggi Untuk Genetiknya Apabila diberikan Diberikan Trafi pada Lifestyle Genetiknya Itu akan lebih Rendah Risikonya Dibandingkan Orang-orang Menang skor yang lebih rendah Kemudian Untuk Pengobatan PRR risk Ini juga Berkorelasi dengan Efikasi dari pengobatan Orang-orang Menang skor yang tinggi Itu Ternyata Ketika diberikan Mati seperti Statin Biasi Gena Indikitor Dan lain-lain Penurunannya Lebih rendah lagi Jadi lebih bagus Sehingga aplikasinya Lebih luas Belum juga Nanti Mungkin akan ada Terapi Berupa Modifikasi Genetik Dan ini Kami menampilkan Beberapa penelitian Sudah pernah kami Lakukan Jadi Ini adalah hubungan antara Polimorfisme Gen Amiotensin Converting Enzyme Atox Polimorfismenya Berupa Insersi Ternyata Orang-orang yang mengalami Polimorfisme Berupa Delesi Memiliki Terima 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 Ini Yang meningkat Yang meningkat Bisa berpengaruh Terhadap Mortalitas Dan risiko Atherosclerotic Cardio-password disease Ini menandakan Ada mekanisme Selain genetik Yang juga Mempengaruhi ekspresi Ini di Dari Kemudian Kami juga Meneliti Gen lain Yaitu Gen Koto Di sini Polimorfisme Produk pada G3195A itu terkait juga dengan kualitas dan risiko adresurasi kardiofaskular disis disini dengan kualitas analisis kami menemukan bahwa polimorfisma gengoto bisa menurunkan kadar glopo pada plasma yang kemudian meningkatkan risiko adresurasi kardiofaskular disis kemudian ini juga uang yang lain, polimorfisma gengoreginam dan siriakiprotein terhadap polimorfisma gengoreginam pada coronary asteridisi tetapi ternyata tidak didapatkan hubungan antara polimorfisma gengoreginam dengan polimorfisma gengoreginam tetapi ada hubungan antara kadar glopo dengan gengoreginam dengan siriakiprotein kemudian ini penelitian kami sudah aksepti tapi akan praktis dalam waktu dekat jadi kami juga memiliki polimorfisma gengoreginam yang ambil kensintotek kondroseptor dan osteoproteginam pada risiko adresurasi kardiofaskular disis dan aktuan mortal timis serta progresivitas dari cronychemy disease untuk gen aniotensin 2 type 1 terutama tidak menemukan agaknya hubungan tetapi pada polimorfisma gengoreginam osteoproteinam ternyata ada hubungannya dengan mortal kardiofaskular serta perburukan dari penyakit sinjal kronis dan karena disini kami melakukan sequencing selain gen target yang kami teliti kami juga bisa menemukan beberapa novel mutation jadi kelebihannya kalau kita lakukan analisis dengan sekuensi sampai sekuensinya kita bisa menemukan tidak hanya pada satu titik saja variasi gennya tetapi ada pada titik-titik lain yang ini juga bisa menjadi kebaruan tentang mortal mutation dan berikut adalah projek-projek yang saat ini sedang berjalan antara lain ada pada HFPEC ya kami meneriki beberapa polimorfisma gen kemudian RNA-nya dan juga karder-karder terkait autophagy dan kretikorum endoplasmic stress kemudian kami juga meneriki transkriptomik pada pasien-pasien atau coronary syndrome kami meneriki berupa full RNA sequencingnya transkriptomik lokalnya kebetulan dalam ketiga penelitian ini saya sebagai keduanya dan saya juga menjadi angkota pada penelitian terkait obesity jadi analisis gen FTO polimorfismenya terhadap obesitas jadi banyak sekali perluan penelitian disini yang bisa kita kerjakan kemudian untuk anti-genomic kami belum sampai pada penelitian primer tapi insya Allah dalam waktu dekat cuma kami sudah mempublikasikan penelitian terkait terkait blood circulating microRNA jadi minta untuk biomarker yang pada subclinical carotid atherosclerosis jadi disini ada beberapa microRNA yang bisa kita pakai untuk diet musik biomarker berserta prognosisnya pada subclinical carotid atherosclerosis serta ada kaitan dengan beberapa gen antara lain ada spar gen yang penting pada fungsi sel dan juga matematika seluler kemudian ada CCM1 dan VJF-A untuk proliferasi fast work to muscle cell kemudian ada PCTD15 ini untuk energy balance atau obesitas juga BWTR1 ini untuk misi sel kami juga menemukan bahwa microRNA ini memiliki sensitivitas dan spesifitas yang cukup tinggi ikuti dengan kurva ROC ini yang menegati satu artinya pemampuan microRNA ini untuk memprediksi subclinical carotid atherosclerosis ini cukup dijanjikan jadi mungkin itu bisa saya sampaikan ini di sini ibaratnya kacamata ya kita tidak hanya sekedar pakai kacamata yang sama dengan orang lain tetapi rasanya kacamata ini disesuaikan dengan visus kita dan mungkin juga dengan precision medicine di masa depan tidak hanya di Indonesia ada juga penelitian yang dilakukan di negara-negara lain skor-skor ini skor genetik ini bisa dipakai untuk prediksi penyakit kemudian bisa untuk pengobatan dan sebagainya yang penggunaannya akan lebih luas lagi jadi itu dari saya terima kasih saya kembalikan kepada Dr. Jordan Selamat siang Assalamualaikum dan terima kasih saya di belakang Dr. Jeffrey bingung katanya Yusuf selanjutnya kalau tadi bicara tentang teorinya sebentar lagi kita akan mendapat pencerahan pencerahan sebetulnya dari satu ilmu yang saya tidak pernah menyangka dia ada ilmunya Dr. Jackman beliau akan membawakan pendekatan farmakogenomik dalam terapi personalisasi kasus kardiofasbular jadi saya lagi merasa seperti ini ben saya mengawur mengobati pasien dengan kelainan kardiofasbular obatnya banyak ada AINS ada ERP anti-platelet aja jadi bermacam-macam monggo Dr. Jackman waktunya tidak terbatas tapi jangan lama-lama selamat terima kasih Dr. Jackman saya sebenarnya berdiri depan si Kedera juga ngomong diantara dua pembicaraan hebat di depan para ahli tapi mohon izin saya membawakan sebelum pandang dari bidang ilmu kami kita diskusi saja bahwa ini saya sekarang kebetulan sebagai Ketua Perhimpunan Farmakologi Klinik Indonesia sebagai background farmakogenomik jadi sebenarnya pada saat ini era sekarang kalau kita terapi pasien itu ibaratnya one size fit all apa sih one size fit all ibaratnya kalau kita beli baju orang demuk orang turis semua bajunya all size ada yang kesempitan ada yang kelebaran ada yang pas semua pasien di terapi bisa mengalami yang namanya kalau saya klasifikasikan jadi 3 pasien pakai obat itu bisa sembuh bisa tidak ada efek tapi bisa efek something saat ini kita masih di pada masa ini adanya farmakogenomik harapannya adalah ketika kita terapi suatu seseorang kita sesuaikan dengan dengan kondisi kinetiknya kondisi kinetiknya kondisi kinetiknya yang mungkin saja pasien tertentu butuh 1 obat ada yang butuh setengah obat ada yang butuh 20 proses tapi ada yang butuh obat yang lain sehingga kemudian ini membantu kita untuk telemedicine jadi masing-masing orang mungkin berbeda terapinya sehingga disebut sebagai personalisasi sebagai background tentu saja para sejauhan prof dan teman-teman sejauhan disini sudah lebih paham dibanding saya terkait hal ini bahwa kardiofaskuler atau resiko mayor artrose kardial itu bisa terjadi karena beberapa faktor ada usia BMI komorbis kardiofaskuler gangguan renal polakinuk tapi ada satu yang mungkin harus menjadi perhatian yaitu efek subterapetik dari obat kenapa efek subterapetik dari obat bisa terjadi salah satunya adalah faktor kinetik yang berkontribusi di dalamnya kalau kemudian kita lihat studi dari Angeliro dan kawan-kawan mereka memperlihatkan bahwa salah satu pilihan obat di dalam terapi terapi penyakit kardiofaskuler terlalu HACS misalkan adalah klopidogrel saya parmakolog tentu saja sudut pandangnya lebih banyak lihat obatnya nah kalau kita lihat klopidogrel ini punya banyak faktor resiko yang dapat berkontribusi terhadap subterapetik dari klopidogrel subterapetik apa berarti kan kemungkinan agarnya tidak cukup untuk menghasilkan suatu respon terapi yang baik maka menghasilkan suatu kegagalan salah satunya adalah polimorfisme polimorfisme dari CYP apa sih CYP? Cytokrom P450 jadi kalau kita bicara obat obat itu ketika masuk di tubuh kita tentunya akan mengalami dua fase fase pertama dia akan menyebabkan suatu respon terhadap tubuh yang disebut parmakokinatik dan obat itu akan mengalami nasibnya itu kayak gimana di dalam tubuh obat itu diapain sama tubuh itu namanya parmakokinatik salah satu aspek yang melakukan sesuatu terhadap obat dari aspek metabolisme adalah CYP enzim ini bisa mempengaruhi jadi intinya tubuh itu berusaha bagaimana benda asing yang masuk di tubuh dikeluarkan secepat mungkin dikeluarkan itu melalui CYP tapi CYP ini bisa berpengaruh terhadap beberapa obat yang berbeda contohnya klopidogrel klopidogrel adalah prodrag bukan obat aktif sehingga dia butuh aktifasi dulu untuk menjadi bentuk aktif sehingga bisa memasukkan suatu respon tapi kalau kemudian CYP nya bermasalah maka resiko terkait dengan toksisitas atau resiko terhadap subterapetik bisa terjadi jadi kalau kemudian kita lihat bagaimana sebenarnya CYP itu dalam tubuh kita CYP merupakan suatu enzim yang juga bisa dikode bisa dikode oleh gen yang kemudian menghasilkan suatu efeknya kalau saya pakai ilustrasi saya biasanya ilustrasi pakai mobil biar mudah dipahami kalau misalkan kita pakai mobil ada mobil manual kan punya persenalan giginya atau gigi 1 sampai gigi 4 nah CYP ini juga punya kemampuan begitu ada yang CYP nya gigi 1 lambat ada yang gigi 2 agak cepat sampai G4 yang paling cepat maka ada yang namanya ultra rapid metabolizer atau rapid metabolizer normal metabolizer intermediate metabolizer dan pur metabolizer biasanya dibagi jadi 4 tapi kemudian kalau untuk lopidogrel sedikit lebih kompleks nah adanya perubahan ini adanya perbedaan genet perbedaan gen yang mengkode CYP ini akan mengakibatkan kemampuan dari CYP ini entah dia gigi 1 atau gigi 4 gitu nah ketika lopidogrel adalah suatu produk yang harus diaktifasi oleh CYP2C19 kalau kemudian CYP nya ini sifatnya giginya cuma gigi 1 atau pur metabolizer maka kemampuan untuk mengaktifasi lopidogrel menjadi bentuk aktifnya menjadi berkurang resikonya apa? subjarpetik ini yang dikenal dalam guideline di kardiolog biasa disebutkan sebagai loss of function loss of function loss of function adal nah kalau kemudian kita lihat bagaimana sebenarnya impact dari genotyping atau kita lihat dari phenotype nya terhadap platelet reactivity index kita lihat bahwa pasien yang poor metabolizer memiliki reactivity index platelet reactivity index lebih dari 50% ini mereka melihat pada pasien yang menguntungkan plopidogrel maka resiko kalau kita lihat resiko resiko retromosis pasti lebih besar pada pasien-pasien yang per metabolizer yang menggunakan plopidogrel nah begitu pula dengan efek inhibisi pada latihan ikan dekat di sini maka efek inhibisi nya lebih redah pada per metabolizer nah ini sebuah studi yang cukup terkenal di dunia mereka melihat bagaimana sebenarnya respon plopidogrel terhadap respon CYP terhadap efek plopidogrel mereka melihat pada pasien yang membawa membawa gen yang loss function jadi yang full metabolizer dan intermediate mereka melihat yang kemampuan metabolisinya rendah untuk memetabolisme plopidogrel nah mereka melihat bahwa ternyata pasien-pasien yang mengalami retromposis itu jauh lebih besar pada pasien-pasien yang memiliki carrier dari loss of function alel jadi yang kemampuan metabolisme siwa ini tidak begitu bagus tidak begitu kuat tidak seperti yang normal yang normal bagus tapi kemudian pasien-pasien yang loss of function yang mengalami retromposis yang lebih besar nah kalau kemudian kita lihat lagi lebih jauh clinical implikasinya apa ini bisa kita lihat bahwa studi menunjukkan dari pasien-pasien yang memiliki CWP2C19 yang poor metabolizer mengalami recurrent myocardial infat itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang rapid metabolizer atau yang normal metabolizer kalau kemudian nah ini juga kita bisa lihat bahwa death myocardial infarction stroke itu memang lebih besar terjadi kondisinya pada pasien-pasien yang poor metabolizer nah ini kemudian di UK mereka sudah melakukan apa sudah melakukan pemeriksaan ini sudah merupakan bagian dari layanan kesehatan di sana nah kalau kemudian mereka kemudian coba melihat ini studi yang dimerakasai oleh Angio Lilo dan kawan-kawan mereka melihat bahwa bagaimana sebenarnya kalau misalkan kita sudah tahu saat ini kita tahu ada obat-obat yang poten antifat P2Y12 yang poten dan yang non-poten mereka melihat bagaimana kemudian hubungannya antara obat-obat tersebut dengan kejadian mesh dan resiko bleeding yang kita tahu bersama bahwa profidogrel yang paling baik untuk arkep albedinnya tetapi mesh-nya yang paling bagus adalah yang poten resiko mesh-nya lebih bagus pada yang poten nah kemudian mereka mencoba kalau ada aspek kontribusi di dalamnya maka mereka melakukan studi yang menggunakan guided guided dari genomik mereka melihat kalau genomiknya seperti ini obat apa yang paling cocok jadi kalau kita lihat pada guideline ESC misalkan guideline ESC dilakukan pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan poten anti-platelet P2Y12 itu akan dilakukan deeskalasi nah deeskalasi inilah dilakukan berdasarkan dari hasil genoteknya genoteknya genotek dari SIPP2C19 apakah pasien masih bisa mendapatkan profidogrel atau justru tidak tidak bisa mendapatkan profidogrel sehingga resiko retromosis bisa kita kurangi pada pasien-pasien yang loss of function nah mereka melihat ini dan ternyata ini kalau kita lihat P4 semakin angka 1 semakin bagus maka ketika dilakukan guided dengan pharmacogenomics jauh lebih bagus untuk resiko untuk mengurangi resiko meshnya dan resiko all bleedingnya lebih kecil pada terapi yang guided nah sekarang pertanyaannya kadang-kadang adalah biasanya yang saat ini selalu ditanyakan cost effectiveness jadi biaya pembesaran genomic itu mahal tapi studi sudah menunjukkan bahwa pemeriksaan untuk profidogrel itu ternyata cost efektif dibandingkan tidak dilakukan pemeriksaan genotekis dibanding tapi memang untuk obat yang lain masih belum ada bukti itu dan kemudian kalau kita bicara kebetulan saya tergabung di special interest group pharmacogenomics di ISOC atau pharmacophagealance di UK mereka sekarang hanya sekitar 4 dolar pemeriksaannya 1 genotekis jadi sangat murah artinya di Indonesia yang saat ini mungkin masih berbunyi juta dalam beberapa tahun ke depan kita yakin bahwa pembiayaan kita akan terus turun dan turun nah jadi apa yang bisa kita lakukan makanya yang bisa kita lakukan adalah terapi pelayanan personalisasi bagaimana kita melakukan layanan personalisasi dulu pasien ketika pasien datang kita langsung memilih obat tertentu untuk dilakukan terapi tapi sekarang kita bisa melakukan fenotyping untuk CYP nya kalau kemudian kita tahu CYP nya yang seperti apa maka kita bisa menentukan kemungkinan pasien ini cocoknya obat yang mana nah lebih lanjut kita bisa lihat bahwa ini tidak hanya satu aspek saja karena karena kalau kita bicara teraksi pasti ada banyak faktor di dalamnya genomi genetik hanya satu part dari bagian resiko itu interaksi obat pun bisa berkontribusi di dalam seperti yang kita kenal sama-sama BPI omepratol atau esomepratol salah satu yang cukup poten untuk inhibitor dari CYP2C19 maka ketika pasien misalkan kalau kita menunjukkan bahwa pasien ada yang tadi ultra rapid rapid intermediate purmetablaser purmetablaser sudah fix dia tidak baik untuk plopidogram intermediate masih bisa tetapi ketika intermediate diberikan bersama obat-obat inhibitor CYP2C19 resikonya apa? resikonya CYP2C19 yang ada sehingga kemudian aktifasi sehingga kemudian aktifasi dari plopidogram menjadi maksimal resiko elektrombosis bisa terjadi maka inilah yang kemudian menjadi suatu pendekatan yang bisa kita lakukan dalam total laksana vaksin radiofaskular tujuannya apa? tujuannya apa? tujuannya adalah kalau pasien yang kita masih memakai secara tradisional without personalized medicine pasien itu akan mendapatkan plopidogram maka dia akan subterapian misalkan pasien itu lost of function alat untuk CYP2C19 maka resiko retrombosis pasien akan mengalami dulu retrombosis baru kemudian kita ganti regimen lagi kemudian resiko perdarahan baru kemudian kita dapat regimen yang optimal kita tidak tentunya kita tidak mau pasien mengalami hal retrombosis perdarahan tapi yang kita mau adalah ketika kita memilih suatu obat kita bisa memilih regimen yang paling tepat sehingga resiko pasien tidak perlu mengalami retrombosis tidak perlu mengalami bleeding tapi kemudian kita bisa langsung mencapai terapi yang optimal harapannya itu sehingga tempat dari pengesahan farmakogilomik itu ada di proaktif nah ini ada salah satu studi yang dilakukan di wilayah aktifnya ngeolinor mereka memperlihatkan bahwa ternyata ada pasien-pasien yang menggunakan plotidogram bagaimana resiko mereka melihat bagaimana resiko high platelet resistance reactivity high platelet reactivity mereka menggunakan skor ABCDG gene score mereka melihat bahwa pasien yang memiliki ABCD gene score lebih sama dengan 10 resiko survivalnya lebih rendah dibandingkan yang skornya lebih rendah begitu juga dengan kematian pada tahun satu tahun pertama neocard infart maupun stroke jauh lebih besar pada pasien-pasien dengan ABCD gene score lebih dari sama dengan 10 nah salah satu dari skoring ini adalah CYP 2019 12 apakah dia memiliki jadi kalau kita bicara GEN itu selalu berpasangan ada ya jadi kan selalu berpasang-pasang kalau dia punya satu loss of function maka poinnya 6 tapi kalau dia punya 2 ataupun metabolizer poinnya adalah 24 nah mereka melanjutkan studi ini ke studi selanjutnya nah ini adalah studi effectiveness jadi karena mereka melihat ABCD gene score dengan pemilihan obat alternatif B2YP dan Mereka melihat pasien kalau misalkan ABCD gene score lebih dari 10 mereka tidak akan berikan B2YP kalau kemudian ABCD gene score kurang dari 10 mereka bisa berikan klobidogrel hasilnya apa? hasilnya mereka melihat bahwa ternyata kalau pasien dengan apa kalau pasien dengan ABCD mereka melihat alternatif terapi dari klobidogrel itu ketika CYP WC19 loss of function pasien memiliki CYP WC19 dengan loss of function mereka tidak lihat lagi ABCD gene score langsung terapinya alternatif tetapi begitu pasien melihat klobidogrel ketika ABCD gene score itu kurang dari 10 maka mereka bisa terapi dengan klobidogrel itu yang terjadi sehingga kemudian kelihatan bahwa survival-nya lebih bagus untuk mayor adverse event-nya itu jauh lebih bagus pada pasien-pasien dengan apa menggunakan pendekatan ini yaitu ABCD gene score dengan pemilihan tailor-made dari B2YP nah sebelum saya ke sini ada beberapa lagi obat sebenarnya ini hanya satu obat karena hari ini kita bicara tentang antiplatelet tapi kalau misalkan kita melihat bahwa salah satu antiplatelet contohnya ticagrelor ticagrelor itu dia di metabolisme memang dia tidak dia tidak di metabolisme secara langsung untuk membentuk-bentuk aktifnya tetapi dia sudah bentuk aktif bisa langsung bekerja namun ada satu resikonya yakni dia berkaitan dengan protein transporter jadi kalau kita bicara protein transporter bagaimana obat itu masuk ke dalam sel ticagrelor butuh suatu pintu untuk masuk ke dalam sel hepatosid masuk ke dalam sel untuk kemudian di metabolisme menjadi bentuk inaktif untuk segera dibuang nah pintu masuknya itu namanya SLCO1B1 ketika ada perubahan dari mutasi atau polimorfisme dari SLCO1B1 maka resikonya adalah peningkatan kadar ticagrelor maka resiko pergerahan jauh lebih besar pada pasien dengan SLCO1B1 yang bermutasi di sisi lain contoh seperti obat antikoagulan kita bicara terkait warfarin warfarin di metabolisme oleh CWP2C9 dan juga aktifasinya dia akan berkaitan juga dengan pikorsiwan ketika ada perubahan mutasi dari CWP2C9 maka membutuhkan dosis yang lebih tailor made pada warfarin walaupun selama ini kita melakukan pencapaian target warfarin dengan INR nah ketika kita melihat dengan INR gimana peran genomic sebenarnya kalau studi-studi menunjukkan ketika dilakukan genetic testing itu akan mempercepat capaian terapi dari warfarin untuk mencapai target terapi 2-3 INR nah itu juga ternyata menunjukkan bahwa penggunaan dosis warfarin per minggu itu jauh lebih rendah pada pasien yang dilakukan tes sehingga lebih mudah untuk mencapai mencapai target terapi dari warfarin di sisi lain ada obat lain lagi contohnya seperti simpastatin atau golongan statin golongan statin mirip seperti dicagleror dia pintu masuk ke dalam sel pintu masuk ke dalam miositnya yang butuh SLCO1B1 ketika dia masuk ke pintu masuknya itu banyak atau SLCO1B1 nya bermutasi pintunya banyak resiko untuk terdeposisi di dalam miosit itu jauh lebih besar resikonya apa? miopati rhabdomyolysis itulah kenapa pada beberapa orang pasien yang memakai high intensity statin dia ada yang tidak berkembang menjadi rhabdomyolysis tapi ada pasien yang berkembang menjadi rhabdomyolysis salah satunya adalah salah satu faktor yang berkontribusi adalah SLCO1B1 kalau disitu ada mutasi jadi sebagai kesimpulan polimorfisme genetik dapat berkontribusi terhadap kejadian adverse event pada kasus kardiofaskuler pemerintahan genetik tentunya dapat mengoptimalisasi baik itu mengurangi resiko adverse event dan meningkatkan ketercapaian target terapi dari kasus-kasus kardiofaskuler sehingga implementasi pemerintahan genetik dapat dilakukan dalam pelayanan personalised medicine demikian terima kasih 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 dan terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 dan pasien yang lain. Saya yakin sejawat kemudian dengan ilustrasi ini. Disebutkan ketika dua minggu pertama itu resiko trombotik terbesar. Dan jangan lupa, ketika pasien tertentu akan mengalami penurunan dan hampir berimbang dengan bidimus pada satu bulan. Sebagian pasien akan letak sampai dengan satu tahun dan bahkan hingga empat tahun. Anda harus bisa mengidentifikasi pasien ini. Oleh karena tanpa mengidentifikasi pasien ini, kita akan jatuh ke melakukan modifikasi obat yang tidak sepatutnya. So, apa risk ataupun parameter yang bisa digunakan? Anda bisa menggunakan dua hal. Yang pertama adalah diabetes score, di mana diabetes score ini juga akan menilai apakah pasien perlu dibelikan antitrombotik lebih daripada setahun, kombinasi diabetes, ataupun cukup kurang dari setahun. Selain itu, ada kriteria baru dari ESC yang menilai kriteria klinis dan juga kriteria teknis. Sehingga ketika Anda menemukan satu kriteria klinis dan satu kriteria tindakan, contohnya dalam hal ini dihasilkan ataupun penggunaan setelah pada live stream, di infrasio, apakah pasien termasuk hampir berimbang? ketika high breathing risk sudah 14%, apakah high thrombotikis sudah ada kesepakatan? Belum. Tetapi diseluruhkan, ketika pasien tersebut memiliki high breathing risk, sorry, high thrombotikis, dibandingkan dengan low risk, maka kejadian risk 3 atau 4 kali lebih besar dibandingkan mereka yang tidak memiliki kejadian high thrombotikis. Jadi sekali lagi, kalau kita memiliki bank ini cukup kompleks, percayaannya menjadi simpel. Jadi, mana yang kita prioritaskan? Apakah pasien yang high breathing risk atau high thrombotikis? Dan bagaimana kalau kita menemukan keduanya? Saya yakin sejawat akan tidak punya banyak waktu untuk menilai satu persatu pasien. Kami pun sudah masih terdirikan dibantu oleh PBIS. Kalau sejawat berkenan, kita bisa menggunakan aplikasi. Aplikasi ini sangat sederhana. Dia akan membantu menilai kita menguntukkan trade-off daripada thrombotikis dan bleeding risk. Mana yang lebih dominan pada sebuah pasien? Kalau karena jangan lupa, kita bisa lihat dari aplikasi ini bahwasannya mereka memiliki bleeding risk seperti usia, kemudian gerbuan fungsi level, COPD, dan juga penggunaan oral antikalkulan. Sedangkan skin risk, Anda bisa lihat diabetes, kemudian riwayat serangan jantung, dan juga saat ini mengalami suatu PCS. Dan menariknya adalah, merokok, hampir, fungsi ginjal, dan progres procedure merupakan thrombotikis dan bleeding risk. Bagaimana aplikasinya? Kurang lebih seperti berikut. Ini adalah contoh, seorang wanita usia 56 tahun yang melalui non-stimbing, dan dilakukan PCI, sayangnya dengan 4 desk. Pemberitaan, ada riwayat MI, 2 tahun yang lalu, riwayat floresikonya dengan diabetes dan merokok, dan pasien menggunakan ibuprofen, alangkannya osteoarthritis. HB-nya 12, kemudian kreativinnya, EGFR-nya 40. Sekali lagi, ketika diidentifikasi, HB-nya 40. dihidratomotikis pasien meliputi diabetes, riwayat serangan jantung, dan saat ini non-stimbing. Sedangkan HB-nya tidak ada. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah ada faktor yang meliputi keduanya? Ada, yaitu kompleks PCI, GFR kurang dari 40, sama dengan, dan hampir 12. Sehingga ketika dihitung, maka manfaat pada pasien ini, hidromutikisnya hampir mencapai 15% dalam selama. Sedangkan budikisnya mencapai sekitar 5%. Artinya apa? Kita masih menggunakan poten antiflabel dan aspirin. So, bagaimana aplikasi pada pasien kami keselarian? Sekali lagi, kamu masih menggunakan dan membuat ESC sebagai sumber utama dalam menentukan terapi keselarian. Sekali lagi, di ESC ataupun PNPK Nasional Ika, kita menggunakan poten antiflabel sebagai default. Dan di antara poten antiflabel, Anda bisa lihat, semasanya prasurir lebih dipilih ketimbang Ika keduanya. Jadi, akan saya menarakan kenapa lebih dipilih. Tetapi, apakah semua pasien, kami memberikan poten antiflabel, ini saja tiga. Ada beberapa keadaan yang kami menjadikan penggunaan poten antiflabel. Terutama, ketika pasien ada riwayat hemologi stroke, ataupun stroke pada klaser gel, dan penggunaan olah-antiflabel, dan stifermisis. Sekali lagi, pada pasien-pasien seperti ini, kami akan menjadikan penggunaan poten antiflabel. Sedangkan ketika poten adalah mayoritas pada pasien ICS kami, kami terus terang, mulai, sudah mulai menggunakan prasurir. Oleh karena, berdasarkan israeli 5 file, terbukti bahwasannya, dalam penggunaan stalin, prasurir memiliki hazard ratio 1,36, dibandingkan 3 gelor. Artinya apa? Primary Endpoint berupa, serangan jantung mortalitas, dan juga, serta-molosis, itu lebih rendah pada penggunaan klasuget. Dan ini Anda bisa lihat, bahwasannya, populasinya adalah rata-rata pasien stalin. Bagaimana dengan dosis? Saya yakin sejauh sekalian akan bertanya-tanya, apakah itu dosis loading yang ada di Eropa, adukun di Amerika, 60 mg, dan 10 mg itu ekivalen dengan hasil ketika ingin menggunakan 27,3,75 sebagai penginas, ini dijawab dengan sisi plastik. Ketika dibandingkan dengan popidotel, penggunaannya selama kurang lebih, penggunaannya selama 24 minggu, akan memiliki relatif risk reduction sedulah 23%. Dan ketika dibandingkan popidotel, maka bingginya tidak berbeda. Yang menarik adalah, ketika dibandingkan dengan triton tinggi di P38, dimana ini berupa menerima trial daripada prasuger, agar kita bisa lihat relatif risk negacunya kurang lebih sama, dimana 23% pada prasif populasi di P38, sedangkan di triton tinggi 38 adalah 19%. Terus terang, diskusi tidak terlalu sulit ketika kita mendapati pasien ICS. Setika dia tidak hemidin risk, dan tidak ada hemidin risk, maka anda memberikan standar di APT. Tetapi ketika dia high ischemic risk, pertimbangkan untuk meng-extend daripada penggunaan di APT anda. Masalah timbul ketika pasiennya high ischemic risk. Kalau pasiennya tidak high ischemic risk, tentu saja anda bisa menggunakan short of the very beginning top of the brain. Atau termasuk kami yang kami lakukan adalah menggunakan poten tetapi short di APT. Kami akan sesegera mungkin meletakkan aspirin atau bahkan juga mengkombinasi PPI sejak awal. Dan sebagai contoh pasien tadi, kita bisa melakukan penyesuaian trade-off ketika kita menemukan pasien high ischemic risk dan high ischemic risk. So, sebagai kesimpulan dan table message kami, kami merangkum kepentingan pendidikan bahwasannya kita akan selalu menilai pasien dengan ICS apakah ada kontraindikasi kegunaan poten. Dan kita akan menilai ketika pasien itu menjalani PPCI, terus terang kita akan memiliki kegunaan prasugel dan tiga belot. Trumulutik, tolong hindari kegunaan poten antipotelet. Silahkan gunakan popidogrel kecuali usianya di atas 75. Anda tidak perlu loading. Cukup memberikan 75 miligram. Untuk yang konservatif, saat ini kami masih menggunakan popidogrel. Sedangkan untuk non-stay ACS di mana kita tidak melakukan kreditmen umumnya, kami akan menilai apakah pasien menjalani tindakan dalam waktu 24 jam atau impatience. Pada mereka yang mengalami tindakan, maka kita akan memperintaskan penggunaan prasugel. Sedangkan pada mereka yang tidak menjalani tindakan dan kita menilai tidak ada hal elektris, tentu saja prasugel tidak punya putih penggunaan kita akan menggunakan ikan berikutnya. Itu yang bisa kami menyampaikan. Terima kasih atas pelantiannya. Selamat waktu berhenti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.